Bupati Pelelawan Haim Haris yang juga bakal calon Gubernur Riau bertemu dengan anggota DPDRI asal Riau Maimana Umar saat menghadiri undangan syukuran pelantikan kepala Desa Teratakbulu kecamatan Siahulu Kabupaten Kampar. Kedatangan kedua tokoh Riau ini disambut antusias ribuan masyarakat Desa Teratakbulu. Dalam acara tersebut anggota DPDRI asal Provinsi Riau Maimana Umar mengaku sangat apresiasi dengan sosok Bupati Pelelawan Haim Haris yang sangat dekat dengan masyarakat dan merakyat. Selain itu Haim Haris juga memiliki program pembangunan yang inovatif dan jelas untuk rakyat. Hal ini dibuktikan dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kemajuan lainnya di Kabupaten Pelelawan. Untuk itu bakal calon Gubernur Riau Haim Haris ini merupakan sosok pemimpin sangat ideal harapan masyarakat Riau. Sosok Pak Haris, saya sudah lama kenal Pak Haris. Pak Haris ini getol orangnya, gigih. Artinya nampak ya pun badannya kecil sama saya. Tetapi bersemangat dalam membangun itu. Nampak getol lah istilahnya, getol Pak Haris. Maksudnya wah, giat gitu lah ya, giat dalam membangun. Mudah-mudahan giat terkini nanti. Kita dukung, kalau saya mendukung Pak Haris itu. Ya, hukum Pak Haris menjadi gubernur, dapat membangun. Kita pun dapat menyampaikan inspirasi kita kepada Pak Haris. Dapat saya, Pak Haris ini orangnya merayat. Dia tidak dibeja saja tuh. Merayat juga ibunya. Ibunya juga merayat. Coba lah dia datang, tata bunuh bupati. Bupati itu. Ini tata bunuh di sana, kan? Banyak lagi contoh-contoh lain. Maimana Umar menambahkan dirinya mendukung sosok HM Haris untuk maju dalam Pilkada 2018 sebagai pemimpin Riau ke depan yang dapat memberikan kemajuan di Provinsi Riau. Dari Teratakbulu, Jeriman Syah melaporkan. Dari Teratakbulu, Jeriman Syah melaporkan.